Oke sekarang kita lagi ada di Makassar dan hari ini kita mau mengunjungi salah satu tempat bersejarah. Fort Rotterdam. Oke kita akan masuk ke dalam. Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dulu channel Self Family dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Fort Rotterdam terletak di Jalan Ujung Pandang Bulo Gading, Kota Makassar. Nah ini dikenal juga dengan Benteng Ujung Pandang. Benteng ini merupakan peninggalan dari kerajaan Guatalo. Kenapa namanya berubah jadi Fort Rotterdam? Ayo ada yang tau gak? Jadi kerajaan Guatalo pernah menandatangani perjanjian dengan Belanda. Dan salah satu pasalnya kerajaan Gua harus menyerahkan Benteng ini. Jadi namanya dirubah Fort Rotterdam. Benteng ini dibuka untuk umum ya guys. Dan layarnya gratis. Cukup isi buku tamu aja. Ini kebetulan lagi ada acara disini. Gak tau acara apa tapi banyak banget anak-anak sekolah. Nah ini pintu masuk. Dan disini ternyata kita gak perlu bayar ya guys. Kalau mau masuk. Tapi kalau mau masuk museum katanya bayar. Kita lihat dulu nih. Benteng Rotterdam. Ini sih petaknya tapi udah kurang jelas ya. Kalau kita lihat sekelilingnya. Benteng ini dikelilingi gedung-gedung. Nah seperti ini. Nah kalau dilihat lagi. Bentuk benteng ini seperti penyu guys. Jadi filosofi dari kerajaan Gua. Bahwa penyu dapat hidup di daerat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Gua. Yang bisa berjaya di daeratan dan di lautan. Nah sekarang kita berkeliling ya. Nah tapi masuknya lewat mana ya. Kalau dilihat disini juga ada tulisan museum. Museum Lagaligo. Ada apa ya di dalamnya. Nanti kita akan masuk kesana. Sekarang kita lewat sini dulu. Kita lihat disini. Di sini ada petunjuk ruang tahanan di Paneboro. Di mana ya? Di sini kali ya. Ini bangunan N. Jadi bangunan ini luasa 336. Terdiri dari tiga lantai. Terdapat reaksi pada bagian selatan. Atas bangunan terdapat dua pintu pertama. Ini juga sebagai pintu masuk. Dengan betulnya sebagai pintu ruang istirahat. Kita coba ke sebelah pinggir disini ada tanggal juga. Di kemana ya? Oh ini jahun juga ke atas. Kita naik lagi ya. Ini mungkin benteng kepanan yang tebal. Benteng ini dibangun tahun 1545. Dan awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa. Konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas. Nah ternyata di sebelah kiri ini ada sungai guys. Kalau melihat bangunannya. Ini batu-batunya masih asli loh. Nah sekarang setelah kita puas lihat disini. Kita mau menuju Museum Lagaligo. Di dalam Museum Lagaligo terdapat referensi mengenai sejarah kerajaan Makassar. Dan daerah lain-lainnya di Sulawesi Selatan. Penasaran kan? Yuk yuk ikutin terus. Oke nah ini ternyata pintu masuk ke... Dalam Museum ini ada apa aja pak? Ada makhlukat kerajaan, kebudayaan, ada kelautan. Banyak apa ya? Ada... 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 Sejarah aja ya? Sejarah, budaya. Berapa tingkatnya pak? Eh 5 ribu. 5 ribu ya? Sekarang kita mau masuk nih. Di dalam juga banyak peninggalan bersejarah. Kita akan masuk dari tempat sebelah sini katanya. Ini naik dulu baru keluar ke sebelah sini. Nah ini ruangan pertama. Jadi di sini ada peninggalan bersejarah. Mulai dari zaman bercocok tanam. Kemudian juga zaman berburu. Jadi di sini ada alat-alat atau semacam batu. Itu yang digunakan orang-orang dahulu dalam bercocok tanam maupun berburu. Ini merupakan peninggalan sejarah dari zaman Neolitik sampai Megalitik. Nah tradisi Megalitik ini muncul di zaman pertengahan zaman Neolitik. Ini ditandai dengan pendirinya bangunan-bangunan batu besar sebagai sarana pemujaan. Jadi orang zaman dulu ini senang memuja terhadap arwah leluhur. Nah salah satu yang dipakai simbol-simbolnya ya pasti. Batu-batu atau patung-patung. Oh ini kayak kapak ya guys. Atau perburuk lah. Ini pun ada. Aduh saya yang gak jelasin. Batung kayak patung. Ini arka tipe polinesia yaitu patung-patung manusia atau binatang yang dibuat dari batu dan tanah liat. Ini bentuknya sederhana. Tapi fungsi dari patung ini adalah simbol arwah leluhur lagi. Kembali lagi. Karena zaman dulu ini orang yang sangat memuja arwah leluhur. Kita lanjut ya. Nah ini yang menarik nih. Ini adalah perhiasan-perhiasan mungkin yang digunakan Raja Zaman dulu ya. Ceren banget nih. Gak bentuk naga. Oke. Ini mahkotannya. Wow. Coba kita lihat ada putih-putih disini. Nah ini kerajaan Gua Talo. Peninggalan pusaka dari kerajaan Gua. Ini terbuat dari sepul perak emas. Eh sorry. Perak sepul emas. Jadi ini terbuat dari perak tapi di sepul emas. Dan ini ada senjatanya. Kalau yang ini peninggalan pusaka dari kerajaan bone. Ini senjatanya juga beda ya dengan yang tadi. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan yang bocorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Ini adalah bukti-bukti peninggalan sejarah bahwa Islam berkembang di Sulawesi Selatan. Oke sekarang kita mau masuk ke ruangan kedua. Sebenernya ini ada tangga. Tapi ngatap-ngatap ditutup. Kita masuk ke ruangan yang kedua. Wah disini ada. Ini itu rumah. Mungkin di rumah adat disini ya. Untuknya rumah panggung. Di rumah adat tradisional Sukubugis Makassar di Sulawesi Selatan. Nah seperti ini nih. Selain rumah adat disini juga kita bisa lihat seperti kain tenun. Kemudian baju adat dan alat musik yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita lihat ini alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan. Ini biasanya dipakai pada satu pacar adat. Oke ini pun adalah yang lebih lengkap nih. Kita akan masuk ke ruangan ketiga. Oh ini udah ada tangga ini. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani. Selamat menikmati. Sekarang kita mau turun ke bawah ya. Ini ruang budaya pesisir. Lipa-lipa. jadi di ruangan ini lebih banyak macam tahu dan alat-alat yang diberikan di pesisir kita akan masuk lagi ke ruangan berikutnya oke, kalau ini kelihatannya ini kendaraan untuk di darat kalau tadi perahu sekarang yang digunakan di darat ada sepeda kalau kita biasanya bilangnya andong ini apa ya disini namanya kereta yang ditarik dengan kuno oh disini namanya bendi nah itu tadi sekilas mengenai sejarah budaya dan benda-benda yang ada di museum lagaligo kalau kalian ke Makassar kalian bisa berkunjung ke Fort Notre Dame ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati